Intro Wakil Bupati Hulusungi Selatan Syamsuri Arsyad mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Hulusungi Selatan dengan agenda jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi terhadap dua buah rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan penetapan desa pada Rabu 17 Februari 2021 sebagai tindak lanjut rapat sehari sebelumnya di ruang rapat lantai 2 DPRD Rapat paripurna ini dipimpin Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Hulusungi Selatan Rodi Maulidi didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Haji Muhammad Kusasi dan diikuti Stap Ahli, Kepala SKPD, Kepala Bagian, serta Anggota Dewan Dalam rapat paripurna tersebut, Wakil Bupati membacakan sambutan tertulis Bupati yang mengucapkan terima kasih terhadap fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum rancangan peraturan daerah tentang Satu, pajak daerah, dua penetapan desa Selanjutnya, pihak eksekutif juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Golkar, fraksi Nasdem, fraksi Gerindrapan, serta fraksi PDIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berikutnya, hari jaman, pembina dan gudu dewan yang terhormat izinkan dan jalan kesempatan yang baik ini mencapkan terima kasih dan penghargaan pada fraksi-fraksi di Kepala Kusmesata yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan hukuman dalam pemandangan umum rancangan peraturan daerah yang disampaikan eksekutif yakni rancangan peraturan daerah tentang satu pecah daerah dan yang kedua penetapan desa Selanjutnya, kami menyampaikan tanggapan terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi yang terakhir juga dengan perubayaan secara lengkapnya adalah sebuah merek berikut Yang pertama, dari fraksi di Kami Kami mengecapkan terima kasih atas apresiasi fraksi di Kami pada perancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan berkenaan dengan alapan dari fraksi di Kami dengan rancangan peraturan daerah yang meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi dalam rangka optimalkan peraturan daerah yang menentukan kesalahan peraturan daerah yang penyeturannya harus berbasis teknologi dapat disampaikan bahwa kami sangat sependapat dan memapresiasi atas peraturan dari fraksi di Kami berkenaan dengan hal ini Kemudian, kami juga sampaikan bahwa reformasi perpajakan daerah dapat dikatakan berhasil jika bersih dari korupsi mampu menciptakan prosedur perpajakan yang efektif dan efektif sehingga memudahkan para wajib pajak dalam memayar pajak dan adanya peningkatan signifikan pada kualitas layanan kepada pabrik yang diberikan oleh pemerintah daerah Untuk peningkatan efektifitas dan efesensi dalam renovasi perpajakan daerah pemerintah daerah memiliki keuangan luas untuk melakukannya karena pada saat ini perkembangan teknologi sudah semakin besar dengan teknologi yang digunakan untuk pengembangan sistem dan fasilitas yang akan memperbaiki kualitas kepada pabrik dengan memberikan kemudahan bagi para wajib pajak mempunyai kewajiban perpajakannya Berbagai media berbasis yang terlihat juga dapat digunakan sebagai sebuah sarana untuk mensusialisasikan perpajakan bagi masyarakat untuk sadar dan tak dalam membayar pajak Yang kedua dari Plansi PKS Kami sampaikan ucapkan terima kasih dan dukungan dan dukungannya serta apresiasi Plansi PKS atas dua buah pekerja yang kami sampaikan Selanjutnya kami juga menerapkan masukan dan saran dari Plansi PKS pada pembahasan-pembahasan Selanjutnya Segala pimpinan Mugatadewan dan diri yang berbahagia Yang ketiga juga kami menyampaikan jawaban dari Plansi PKS Kami menucapkan terima kasih atas dukungan apresiasi dari Plansi PKS Terhadap 2 perda yang kami sampaikan Berkenaan dengan pertanyaan dari Plansi PKS Tentang 3 jenis pajak lain yang tidak dimasukkan dalam perda ini Yang di pajak yang perolehan hak atas tanah Dan bangunan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Serta pajak air tanah yang dapat kami sampaikan Bahwa tiga jenis pajak dimaksud Latiatur sebelumnya dalam perdaya yang berbeda Yakni Peraturan Diara Pembaan dan Kususus Nesrata Nomor 3 tahun 2011 Tentang biar melalui hak atas tanah dan bangunan Peraturan Diara Pembaan dan Kususus Nesrata Nomor 4 tahun 2011 Tentang pajak air tanah Dan Peraturan Diara Pembaan dan Kusususus Nesrata Nomor 12 tahun 2012 Tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan Selanjutnya apabila ada pemikiran Menyatukan seluruh perda Pembaan dan Kususus Maka hal tersebut dapat dibahas dan dipindahkan lagi Pada lapang-apang selanjutnya Yang depan inginkan kami menyampaikan jawaban dari Plansi Nasda Kami menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi Plansi Nasda Terhadap prokuda yang kami sampaikan Berkenaan yang terapam dari Plansi Nasda Dengan bantuan rendah pajak daerai Dan mempindahkan rasio pertumbuhan ekonomi Dalam langkah optimalkan pajak daerai Yang menentukan, yang menentukan Desara pajak dalam penyekorannya Harus berbasis teknologi Dan kami sampaikan bahwa Kami sangat mendapatkan Dan mengucapkan apresiasi Apeserah perhatian dari Plansi Nasda Berkenaan dengan hal ini Kemudian juga kami sampaikan bahwa Informasi perkacaan daerai Dapat dikatakan berhasil Jika bersih dari korupsi Mampu menciptakan prosedur perkacaan yang efektif dan degresen Sehingga memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak Dan adanya peningkatan sekibigan pada kualitas payanan kepada pabrik Yang memberikan oleh pemerintah daerai Kepelikatan efektifitas dan degresensi Dalam berioperasi perkacaan daerai Pemerintah daerai memiliki keuangan Yang luas untuk melakukannya Pada saat ini perkembangan teknologi yang sangat besar Gunaan yang memiliki berjaga Menggunakan perkembangan sistem dan pasilitas Yang akan memperbaiki kualitas layanan kepada pabrik Yang memberikan kemudahan Bagi para wajib pajak Memenuhi kewajiban perkacaannya Berbagai media berbasis internet juga dapat digunakan Sebagai saran yang mensusialisasikan perpacaan Bagi masalah tak luas untuk sadar dan tak membayar pajak Yang berikutnya dari Faksi Green 8 Kami menunjukkan dari maklumatnya atas dukungan dan terapal Dari Faksi Green 8 Berkenaan dengan pengajuan rancangan 2-2 perkerjaan telah kami sampaikan Berkenaan dengan terapal dari Faksi Green 8 Keperjaan tentang penentapan desa Suatu langkah untuk memiliki kesejahteraan dan kemanirian Bagi desa serta meningkatkan kualitas kekayaan di desa Hal ini juga berkomendapan kami Bahwa perdagangan penentapan desa ini Berkomendapan salah satu dasar dukung Dalam melaksanakan pemerintahan desa Dan untuk terdip aktivistasi Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Dalam perangkat meniketkan kesejahteraan masyarakat Di Kabupaten Kuru Senaya Selatan Sejahat Umum Yang terakhir dari Faksi PDP Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan aplikasi Faksi PDP Pada pancangan peraturan daerah yang telah kami sampaikan Menelenggaraan dari Faksi PDP Bahwa dalam menetapkan tarik pajak Dan tidak memberangkan masyarakat Dapat kejelaskan Bahwa dalam rencana yang akan sampaikan ini Untuk tarik telah dilakukan beberapa penyesuaian Pada beberapa jenis pajak daerah Yang tentunya Yang tetap memperhatikan kemampuan masyarakat Serta memperhatikan tarik maksimal Masing-masing jenis pajak daerah Sebagai mana diatur Dalam undang-undang nomor kemulahan Tahun 2009 Tentang pajak daerah Dan reproduksi daerah Saudara pembinaan dan berlewat Pergini yang berbahagia Demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan kali Terhadap pandang umum yang terjadi juga Oleh Faksi PDP Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Atas salam dukungan Dan bagi rencana peraturan daerah kita ini Dan kami menerapkan penjelasan yang lebih mendapat lagi Pada beberapa tahap-tahap berikutnya Semoga penjelasan panjang peraturan daerah ini Dapat berjalan dengan ancat dan sesuai Apa yang kita harapkan bersama Terima kasih Tim Liputan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati